AC Milan berniat untuk mempromosikan sejumlah talenta muda dari akademi mereka sendiri untuk mengarungi musim 2023-2024 ini Rossoneri pun menjatuhkan pilihan pada bintang primavera mereka yang mana ia telah melakoni debut di tim senior dalam laga pramusim iya, dia adalah Davide Bartesagi Pioli akan mempromosikan Bartesagi sebagai pelapis Theo Hernandez di sisi kiri Rossoneri ia menjadi pengganti Fodoba Lotore yang kini sedang menuju pintu keluar AC Milan meski begitu tak banyak yang mengetahui tentang sosok pemain bertubuh jangkung tersebut lantas, siapa Davide Bartesagi sebenarnya? bintang muda primavera yang kini jadi pelapis Theo Hernandez di sisi kiri Rossoneri Davide Bartesagi lahir pada 29 Desember 2005 di Erba Italia Erba sendiri masih tergabung dalam daerah administrasi Lombardi yang hanya berjarak sekitar 40 km saja dari kota Milan usut punya usut, Bartesagi ternyata sempat masuk ke tim Akademi Atalanta di masa kecilnya sebelum akhirnya bergabung dengan tim Akademi AC Milan semenjak tahun 2012 atau saat usianya baru menginjak 7 tahun Bartesagi sendiri adalah salah satu pemain yang beruntung karena dianggap sebagai pemain berbakat dari Akademi Milan serta diberi kesempatan untuk terus mendaki tahapan di berbagai level kategori usia pada Juli 2021 lalu, ia mulai dimasukkan ke tim U17 saat usianya baru menginjak 16 tahun setahun berselang sang fullback, belia langsung dinaikkan menuju tingkatan primavera tertinggi yakni U19 Alhasil nama Davide Bartesagi pun menjelemah jadi pilihan utama di dalam skuad Milan Primavera besutan Ignacio Abate pada musim 2022-2023 kemarin Milan Primavera yang turut ambil bagian di kompetisi kelompok umur paling bergensi di Eropa yakni UFA Youth League yang juga merupakan Liga Champions-nya para tim-tim Akademi di Benua Biru bersama dengan para pemain Milan Primavera lain macam Andre Kuboiz Antonio Gala, Caka Traore, hingga Dario Simic Davide Bartesagi pun mengarungi UFA Youth League yang diikuti oleh 64 tim dari 39 negara berbeda di fase grup Ildia Voloroso muda sama sekali tidak tersentuh kekalahan dan menjadi juara grup MSQ harus berjumpa dengan Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, dan Chelsea tak disangka-sangka laju mulus juga bisa dirasakan oleh anak asu Ignacio Abate hingga memasuki fase gugur Rukli Vif dan Atletico Madrid bisa mereka singkirkan di babak 16 besar dan perempat final namun sayangnya langkah mereka harus terhenti di semifinal ketika dipecundangi oleh tim Croacia High Dock Split Bartesagi sendiri punya peran besar dalam memainkan peran kunci di sisi kiri Rossoneri muda ia nyaris tak tergantikan dan selalu tersedia dalam kampanye sukses tersebut dan membuatnya tampil dalam 25 laga di semua ajang musim lalu hal ini membuat pelatih tim senior AC Milan Stefano Pioli menaruh perhatian besar pada sosok Davide Bartesagi sehingga sang bag muda kemudian disertakan dalam tur pramusimilan tahun ini sebagai seorang bag kiri, Bartesagi diberkahi tubuh jangkung yakni 193 cm dan ini jarang ditemukan untuk seorang fullback karena biasanya pemain di posisi tersebut jauh lebih mungil kemudian jika bicara kualitas, skill olah bola dan teknik yang dimilikinya bisa dibilang cukup bagus bisa dikatakan juga bahwa Bartesagi adalah back sayap modern dengan fisik yang mumpuni dan punya kemampuan kaki kiri yang luar biasa alhasil dirinya pun juga telah dipanggil untuk memperkuat timnas Italia U18 selain itu Bartesagi rupanya juga lihai dalam mengeksekusi tendangan bebas hingga penalti hal tersebut terlihat ketika Milan menjalani adu penalti internal dalam tur mereka ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu tak heran jika Pioli kemudian memproyeksikannya untuk segera memberikan Bartesagi tempat di tim utama musim ini dirinya pun diprediksi bisa mengikuti jejak orang-orang di depannya seperti halnya Theo Hernandez di musim panas 2023, Milan menjadi klub Italia paling aktif di bursa transfer terlebih pasca penjualan Sandro Tonali ke tim kaya raya Newcastle United tak berhenti disitu Rossoneri juga telah ditinggal oleh manajer mereka Andrea Romeo yang lantas menyusul Sandro Tonali ke Newcastle De Magbis menggayat Romeo dengan harapan sang manajer bisa terus membina dan membangkitkan bakat Tonali selama berada di Inggris dan nama manajer baru Milan saat ini Alberto Marangon bisa bekerja sama dengan Pioli serta diakini bakal melejitkan klub kota Milan tersebut di musim ini sebab keduanya pernah bersama saat menukangi Fiorentina sebagai manajer Marangon sendiri akan lebih fokus ke pembinaan pemain di luar lapangan sebagai contoh Marangon akan membantu Pioli dalam mengurus adaptasi para pemain baru ia juga akan ikut membantu manajemen raksasa seri A Italia tersebut dengan perannya itu Marangon dan Pioli akan menjadi tandem yang cocok untuk membentuk bakat-bakat para pemain AC Milan khususnya Davide Bartesaghi bukan hal yang mustahil juga bahwa di masa depan Bartesaghi dapat berevolusi menjadi poros utama Rossoneri untuk waktu yang lama jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sub indo by broth3rmax